Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wa alihi wa ajwajihi wa awlatihi wa ahli beytihi Wa durryatihi shay'ulillahi lahumul fatiha A'udhu billahi minashayitani rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malikimidin Iyaka na'abudhu wa iyaka nasna'in Ihdina shuraatul misnaqim Shuraatul lazina an'amtu alaihim Ghayri al-maghubi alaihim Waladhanin Rabbih ghafirli amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa sholatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Ashadu an la ilaha illallahu ahdahu la sharika lah Wa ashadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina muhammadan Wa ala alihi wa ashhabihi wa man tabi'ahum bi insanin Ila yawmil qiyamah Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-kariyim A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Innallaha wa malaykatahu yusallun ala nabi Ya ayyuhal lazina amanu sallu alaihi Wasallimu taslima saram Allahumma salli wa salim Wa barik alaihi wa ala alihi Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa salama Man ahabbani kana ma'i fil jannah amma ba'dah Kunging baro alim, baro ulama, baro qiyai, baro ustad, baro imam mahjid, imam mushala, baro pengasuh, pondok pesantren, majlis na'lim, madrasah diniah, baro imam jama'ayasin, tahlil ratib, manakib, stoyi, gang mula muliakan kaullah hormati Ugi-mugi beliau 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 tan sah kinanjar ka wilu jengan panjang umur Allahumma Panjang umur Allahumma Panjang umur Allahumma Amin ya rabbal alamin Baro sepuh bini sepuh ingang lo hormati Bapak jamat atau yang mewakili beserta rombongan forkom pinjam Kejamatan Cilacap Tengah Ingang lo hormati kulo muliakan Bapak lurah Lomanis Beserta jajar ini pun ingang lo hormati Pengurus takbir mahjid Darul hikmah Beserta Baro khotib-khotib jum'ahi pun Ugi baro imami pun Baro mu'adini pun Langkung-langkung baro jama'ah pun Stoyi gang mula muliakan Hadirin rohimakumullah Alhamdulillah Muci syukur Ngarso dalam Allah subhanahu wa ta'ala Deluniki kita Sesarengan saya akan hadir Wonton komplek masjid Darul hikmah Sesarengan Menggali dua pelajaran sekaligus Pelajaran maulid Dan pelajaran haul Kanjeng Nabi Sampun Sumare Sekawan Simbah Yayi Gih Sampun Sumare Nanging Kenging Napa Benten Judulipun Piantun Nginggil Kanjeng Nabi Pun Pengeti Lahiri Pun Simbah Yayi Sing sekawan Ngandap Pengeti Sedani Pun Sami-sami pun Situ Pun tenopun Niki Gih Sing setunggal Maulidipun Kelahirani pun Kulo dering nate Diaturi pengajian Haulipun Kanjeng Nabi Dering nate Tapi juga Kulo dering nate Dibaringi Undangan Peringatan Lahiri pun Simbah Yayi Abdu Sukur Gih Dering nate Nani ku Kenging Nopo Cara Hem Niku kan Terjadi Diskriminasi Gih Cara Yang nanti Laporna Hem Wah ini Diskriminasi Membeda Membedakan Ya karena Di dalam Islam Memang Beda-beda Yang menyamakan Hanya Takwanya Sehingga Pelajarin Yang pertama Keng Nopo Beliu Dipun Peringati Lahiri pun Disyukuri Lahiri pun Sepindah Karena Nabi Sampai Dipun Suanakan Kundur Ngarsani Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Punya Cacat Celak Apapun Maka Termaktub Di dalam Al-Quran Laqud Kana Lakum Fi Rasul Lillahi Uswatun Hasanah Tidak Mungkin Piantun Ingkang Suatu Saat Dalam Perjalanan Hidupnya Cacatnya Ada Celaknya Tiba-Tiba Tiba-Tiba Dijadikan Uswatun Hasanah Tidak Mungkin Nah Maka Konsekuensi Ini pun Allah Memberikan Proteksi Bahasa Santrini Terjaga Terlindungi Dari Berbagai Kejelekan Dari Berbagai Tindakan Maksiat Terlindungi Diproteksi Khusus Dening Allah Sehingga Beliau Pantas Menjadi Uswatun Hasanah Maka Disebut Basyarun Lagal Basyar Menungso Nanging Katus Menungso Pada Umumnya Bapak Malini Kanger Bantingan Mempelajari Si'ir Lam Yahtalim Kotuton Gini Bapak Malini Kanger Kenang Padangis Rengi Orang Wayangani Laku Bantingan Listrik Mati Biasanya Wayangani Banget Direng Berarti Listrik Padam Biasanya Bayangani Kansing Nabi Boten Nate Dipenselok Laler Napa Mali Dicokot Lem Lemut Karena Memang Wung Mambu Nema Wangi Ganda Nipun Harum Sehingga Boten Wanten Laler Mencelok Nyamuk Ngentup Boten Wanten Boten Wanten Niku Beda Nipun Sehingga Awit Lahir Dari Mulai Nur Sudah Menjadi Nurun Faw'onur Didori Rakan Tengah Alam Dunyo Menjadi Anugrah Terbesar Bagi Bumi Niki Juga Menjadi Rahmat Terbesar Bagi Bumi Niki Anugrah Pun Allah Katah Sangat Bumi Disedot Metul Lengan Nika Teng Pertamina Anugrah Saking Allah Nantur Kentang Karolombok Moten Kijolan Rasa Bun Nate Pirso Kentang Rasanya Pedas Bereng Niku Anugrah Saking Allah Nantur Durin Jejere Kelapa Orana Kelapa Rasa Durin Durin Rasa Kelapa Sing Senang Sing Nantur Kelapa Kelapa Rasa Durin Susah Nantur Durin Durin Rasa Kelapa Maka Moten Terjadi Kijolan Maka Allah Pun Tidak Menempatkan Ruhnya Muhammad Kedalam Jasad Abu Jahal Tidak Menempatkan Ruhnya Beliau Kedalam Jasad Abu Lahab Tidak Salah Maka Anugrah Terbesar Yang Allah Berikan Kepada Alam Ini Adalah Dohirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sekaligus Sebagai Rahmatipun Allah Yang Terbesar Rahmatik Allah Terbesar Terbesar Adalah Yang Ditempelkan Kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kulopada Kulopada Gadir Rahmat Allah Suami Dwen Datang Istrinya Maka Disebut Mawaddataw War Rahma Sakinah Mawadda War Rahma Ini ku dari Allah Tapi Rahmat Yang ada Pada Suami Kadang-kadang Hilang Seketika Jepatur Ya Nah Bung Lanang Jepatur Ya Yuk Jepatur Kemudian Bung Wajan Sing Lui Daripada Bucun Nintian Jadi Jadi Rahmatik Allah Kadang-kadang Hilang Maka Diawali Sakinah Dulu Subaya Rahmatik Allah Niku Kuat Terus Berada Di Dalam Rumah Fulan Dan Fulan Yang Sudah Berumah Tangga Maka Harus Kondusif Dulu Sakinah Maka Allah Mendahulukan Sakinah Kemudian Mawadatawwa Rahmat Nabi Munculnya Cinta Kasih Saya Maka Kanjing Nabi Pun Didohirakan Sebagai Rahmat Termaktub Di dalam Surah Al-Anbiya Wa Ma Arsal Naka Illa Rahmatan Lil'alamin Al-Anbiya Kanjing Nabi Nabi Rahmat Bagi Seluruh Alam Jadi Dimana Ada Orang Mengatas Namakan Ustadz Membawa Ajaran Nabi Benar-benar Ajaran Nabi Maka Siapa Yang Didatangi Ustadz Itu Harus Merasa Tenang Hatinya Terpancar Rahmat Hatipun Gosti Tentram Buten Weddi Tiba-tiba Ustadz Nga Ajaran Kanjing Nabi Kona Gereja Bleduk Ini Berarti Duduk Islam Kanjing Nabi Islam Sing Di Baktong Nganggu Napsu Gotel Bleduk Gereja Wiharam Bleduk Dan Lain Sebagainya Niki Islam Yang Tidak Rahmatan Lil Alamin Maka Rasul Mengemas Berdasarkan Wahyun Nipun Allah Islam Nik Islam Sing Rahmatan Lil Alamin Semua Semua Makhluk Tuhan Harus Mendapatkan Kenyamanan Dari Dakwahnya Kanjing Nabi Semua Maka Setelah Didohirkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Misi Pertama Sebelum Menyampaikan Dakwah Yang Lain Kata Beliau Pilih Bading Kanjing Kanjing Nabi Tugas Pertama Mereformasi Akhlak Dikembalikan Dikembalikan Kepada Posisi Akhlak Yang Sebenar Benar Akhlak Manusia Tidak Dikomandani Dening Napsu Tapi Dikendalikan Oleh Iman Lain Kira Repot Karena Susing Dihadap 500 Tahun Orang Yang Telah Terkurung Dengan Suasana Jahiliah Setelah Nabi Isya Diangkat Oleh Allah Maka 500 Tahun Sampai Ada Rasul Akhir Zaman Mereka Hidup Dalam Kondisi Jahiliah Tidak Ada Nabi Tidak Ada Kitab Suci Siapa Hidup Di Masa Itu Disebut Ahlul Fatrah Orang Yang Hidup Pada Masa Transisi Maka Hidup Bebas Karena Tidak Ada Aturan Tapi Allah Ndika Insun Nura Bakal Nyiksa Mereka Orang Yang Hidup Setelah Nabi Isya Diangkat Hatta Nab'asa Rasulah Tengsuruh Al-Isra Sehingga Aku Mengutus Seorang Utusan Nah Niki Siapa Saja Yang Sedok Sebelum Nabi Akhir Zaman Diangkat Maka Masuk Surga Termasuk Abah Dan Umiknya Kanjing Nabi Sayyid Abdullah Dan Sayyidah Aminah Dua-duanya Hidup Pada Masa Kaum Ahlul Fatrah Tidak Disiksa Kata Allah Hatta Nab'asa Rasulah Sehingga Aku Mengutus Seorang Utusan Tapi Siapa Yang Hidup Setelah Rasul Akhir Zaman Diangkat Dengan SK Surat Yasin Ayat 3 Kau Masih Kafir Yang Masuk Neraka Maka Menjadi Keliru Ketika Ada Seorang Ustadz Terserah Lulusannya Mau Di Mesir Mau Di Medina Mau Di Umul Kuro Mau Di Mekat Terserah Kalau Masih Berani Mengatakan Abdullah Dan Aminah Kedua Orang Tuhan Nabi Muhammad Kafir Dan Masuk Neraka Berarti Ngajini Ngantuk Waktu Medina Utawa Nang Mekah Di Jangan Tenggeriki Ngajun Ampun Ngantuk Salah Mirang Dari Kayak Niku Tapi Sare Malah Pareng Sebab Orang Mirang Napa Napa Ngantuk Salah Mirang Kukul Matur Naam Krumune Haram Kan Fatal Naam Kadang Gelir Haram Patur Hukman Sing Ngomong Haram Waluh Padahal Nuh Lagi Gelir Hurufnya Kem Berti Gondon Ayn Mim Karo Ha Rok Mim Dari Merak Merak Maka Ngati Hati Ampun Ngantuk Sare Sisan Mawon Ngerti Sare KBK Yung Bali Nah Kaum Ahlul Fatroh Niki Kada Termasuk Sayyat Tosikun Pamane Rasul Lik Lahab Kalilik Jahal Paman Kan Lilik Niki Sebenernya Ahlul Fatroh Tapi kan Dihidupkan Oleh Allah Sampai Nabi Akhir Zaman Di SK Melalui Surat Yasin Ayat Ketiga Inna Kalaminal Murusalim Di Kanjeng Nabi Niku Sedih Kenapa Ayat Niki Turun Bukak Mawon Tafsir Surah Yasin Asbab Nuzule Ayat Ketiga Niki SK Niki Kanjeng Nabi Ya Kayak Zaman Ngun Tahun Nyalun Lurah Tadi Lurah Orang Undangan Pelantikan Pelantikan Ini Motor Deg Degan Demo Apa Ya Sebab Pikiran Kulukan Bengkok Bau Sementara 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 Bukak Bukanku Asbab Ayat Ketiga Muhammad Bukan Nabi Muhammad Bukan Rasul Bal Huwa Yatimu Abi Talib Muhammad Kue Bocaya Yatim Sing Di Inguk Neng Umay Abu Talib Aku Paman Muhammad Lik Lahab Lik Lahab Lilik Kanjeng Nabi Hurung Pernah Beru Muhammad Tekau Maring Madrasah Sopo Gurune Muhammad Tiba-tiba Ngaku Ngaku Dati Nabi Dan Rasul Lah Tidak Ada Allah Nanti Kau Jibril Kekasihku Lagi Sedih Turun Gawai Ki Eska Inna Ka Laminal Mursali Sak Teman Nesiro Muhammad Ikul Laminal Mursali Inyakti Salah Satu Dari Golongan Baru Utusan Jigrik Langsung Bahagia Alhamdulillah Kulu Begitu Diundang Maring Pendopo Sipanji Kabupaten Langsung Alhamdulillah Balik Langsung Atul Bengkok Tidak Dibikir Atul Bengkok Weback Lurak Wicen Bupri Wicen Kuluh Tapi Lian Kulung Ngung Kulung Delantik Malah Dul Disit Yang Butuh Akhir Tata Duma Wah Teng Manah Mantep Kan Sing Nabi Aku Benar Benar Rasul Orang Urus Pamane Orang Cocok Orang Popo Maju Apa Misi Pertama Pertama Aku Harus Mereformasi Akhlak Apa Artinya Aku Cerita Tauhid Apa Artinya Aku Cerita Iman Nek Akhlak Pake Wong Ngurung Di Beresi Wah Orang Bakal Dipir Ngan Mengapa Banjinan Botan Kondur Karena Berakhlak Angger Orang Berakhlak Kuluh Tunggul Bubar Yoh Bing Balik Bingung Tenggul Bubar Orang Nenek Akhlak Sih Paham Maka Yang Direformasi Akhlak Dulu Agar Mau Mendengarkan Tabligh Rasul Dek Pengajak Ajak Rasul Akhlak Dulu Maka Kalimat Bilhikmah Walmaw Idotil Hasanah Adalah Tanda-tanda Ceramah Ajakan Tabligh Kedah Nganggai Akhlak Lemah Lembut Kura Kena Morot Morot Gih Gitu Jepor Jepor Gitu Gitu Kapok Gitu Kura Mangkat Mani Gitu 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 Badbit Badbit Serak Serik Serak Serik Akhirnya Oratah Umar Majid Ah Ketiban Bedung Dela Dela Bidengah Dela Dela Musrik Puyeng Hawane Ajak Nabi Akhlak Reformasi Pertama Di Reformasi Ini Akhlake Anak Maring Wong Tua Eh Maaf Akhlake Wong Tua Maring Anak Karena Waktu Itu Zaman Jahiliah Orang tua Tidak Punya Rasa Iba Terhadap Anaknya Sendiri Terutama Ketika Dua Anak Wadun Zaman Jahiliah Bojone Babaran Kewadun Urung Sempat Terutama Tidak Terutama Pendam Murib Murib Mulanya Setengah Dimau Anggerana Pengajuan Singkat Tengah Wadun Karena Merasa Diselamatkan Oleh Kanjeng Lagi Coba Wadun Bisa Siji Setengah Wadun Wadun Setengah Wadun Apa Wadun Siji Bojone Papat Maksudnya Yang Dibagain Siji Kulukawit Pertama Berkita Kan Ayo Wadun Siji Baik Wadun Siji Bukit Tapi Bojone Koyung Kadik Beda Dinyong Munggo Siji Munggo Siji Beda Siji Mawad Siji Bukit Papat Tanah Barang Gawet Puyang Gawet Melu Kabe Kondangan Bura Berasekan Rintong So Wengi Muter RT Bubar Kan Siji Nabi Mereformasi Tidak Boleh Yang Namanya Manusia Punya Hak Hidup Yang Sama Tidak Laki Tidak Perempuan Semuanya Sama Tidak Membeda Membedakan Warna Kulit Ras Ataupun Agama Apapun Pokoknya Asal Manusia Semua Punya Hak Hidup Apa Kata Allah Dibekali Ayat Man Kotala Nafsan Bi Ghairi Nafsin Aw Fasad Fil Ardi Faka Annama Kotal Nasa Jami'ah Sinsa Bawa Mata Ini Bong Tanpa Hak Tidak Ada Putusan Odi Putusan Pengadilan Tidak Ada Tiba-tiba Blewak Badi Pateni Waddon Penut Pendem Sebab Hari itu Jahiliya Dua Anak Waddon Isin Pasti Dicibir Dikucilkan Dihina Cara Senikinya Dibuli Lewat HP Hari Gini Anak Waddon Tertekan Pak Hidupnya Maka Dibunuh Langsung Dipendem Muripuri Datanglah Pereformasi Akhlak Kanjing Nabi Semua Punya Hak Hidup Siapa Membunuh Satu Orang Tanpa Hak Atau Membuat Kerusakan Di Bumi Maka Sebagaimana Dia Membunuh Semua Manusia Di Dunia Ini Tanpa Hak Siksani Koyowong Matini Sengalam Dunyawa Jadi Teroris Ini Orang Bakal Dijemput Bidadari Bidadari Nere Koyowong Kenang Bom Balik Keparing Suar Koyowong Pelitat Pelitut Kulit Terima Bidadari Palsu Jangan Jangan Bidadari Lomanis Lonong Boy Tidak Ada Pahala Bagi Teroris Tidak Ada Bong Melawan Ayat Niki Mana Haknya Mereka Ngebom Pastur Sama Jamaat Gereja Harus Ada Putusan Dari Pengadilan Bahwa Pastur Dan Jamaat Gereja Kafir Wajib Dibunuh Ketakaya Niku Lu Kafir Yang Tidak Perang Tidak Boleh Dibunuh Namanya Kafir Zimi Kafir Atau Non Muslim Yang Hidup Bersama Sama Berdampingan Yang Doleh Dibunuh Kafir Harbi Yang Melawan Memerangi Kita Memang Seertai Nasrani Yahudi Hindu Buddha Tunggal Yang Harus Hidup Dame Tidak Boleh Tidak Keliling Supaya Bisa Metu Tanerika Kepidak Haram Tidak Keliling Berita RT Begitu Bisa Bisa Bukan Mati Siksa RT Nomor Tidak Tukang Batu Nomor Telus Yang Tukang Ngaduk Hidup Dab Boleh Mereka Silahkan Agama Nopo Mawan Kan Makhluk Gusti Allah Urusan Tauhid Urusani Kali Gusti Dab Boleh Kita Menyidang Mutus Mutus Pastur Silahkan Jadi Pastur Memang Keyakinannya Pastur Paham Menyakini Ada Tuhan Bapak Tuhan Ayah Tuhan Ibu Tuhan Anak Silahkan Menyakini Ada Dewa Wisru Dewa Brahma Dewa Siwa Silahkan Tapi Bahwa Kita Tetap Ulhu Wallahu Allah Sawiji Selesai Makan Niki Beban Kanjing Nabi Singberat Akhlak Direformasi Setelah Mereformasi Orang tua Banyak Simpati Banyak Simpati Orang-orang Kafir Sayyaktosi Banyak Simpati Maring Kanjing Nabi Karena Tidak Malu Lagi Punya Anak Perempuan Tapi Belum Belum Berani Masuk Islam Karena Sehingga Dipendam Rasa Rinduni Kepada Kanjing Nabi Menunggu Situasi Yang Tepat Berikutnya Mereformasi Anak Zaman Anak Pada Membunuh Orang tua Atas Menunggu Orang tua Orang mati Mati Padahal dunia Katak Patemi Orang tua Zaman Zaman Jahiliyah Jadi Nabi Apapah Muncul Yawis Kayak Niku Niku Kesuwe Noran Nabi Zaman Jahiliyah 500 Tahun Setelah Nabi Isha Terus Diangkat Nabi Akhir Zaman 500 Tahun Jedak Nabi 500 Tahun Kita Hitungan Dari Hijriah Sudah 1444 Tahun Nabi Yawis 1500 Tahun Tiga Kali Lipat Zaman Jahiliyah Jadi Ini Kana Wong Komaten Anak Man Yan Wispat Pak Jahiliyah Man Gawes Gawes Dek Sogno Gerdus Di Gawam Maring Tempat Sampah Wonton Nani Senang Gawes Nih Bebang Rumah T Sogno Neng Arpume Wong Tulisi Maaf Tolong Di Rumah Anak Ini Tuh Saya Beridot Sama Susu Bubuk Gurih Temen Ya Wonton Kata Teng TV Pak Polisi Nikukan Makhluk Tuhan Yang Tidak Boleh Disiasiakan Harus Diberi Kehidupan Karena Punya Hak Hidup Punya Hak Bernafas Punya Hak Untuk Menikmati Alam Dan Boleh Dipejari Bung Tuhan Dibunuh Dan Seterusnya Masya Bola Hati Hati Kenapa Terjadi Seperti Itu Bayi Bayi Diri Sogna Gerdus Sogna Ngarpu Mewong Kodong Dibungkus Kresok Lemparkan Ketempat Sampah Mengapa Niku Karena Oli Oli Gawai Bayi Or Dilindungi Surat Dua Berwarna Coklat Dan Biru Ya Niku Surat Niku Terjadi Zaman Jahiliya Asal Asal Bocam Bli Wis Ayu Dewi Kemur Rasa Perkasat Cekel Gawal Lunga Zinai Bosen Tinggalkan Cari Lagi Niku Zaman Jahiliya Kayak Niku Makan Gancing Nabi Direformasi Boleh Boleh Melakukan Hubungan Suami Layaknya Suami Istri Laki Dan Perempuan Boleh Tidak Dilarang Tapi Harus Dengan Ijab Obul Pahami Dengan Pernikahan Maka Rasul Kasik Dititipin Nanggu Sya Allah Wahyu Walat Takrob Zina Ojo Merak Merak Siro Maring Zin Zina Reformasi Kedua Dihentikan Perbuatan Zina Bulan Kenapa Hari ini Ada Ya Karena Niku Niku Bocai Ngemprawong Tuan Nelengah Atas Nama Tunangan Lupa Daratan Padahal Pertunangan Belum Menghalalkan Nopo Nopo Bulan Nyun Pangempun Terniki Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Nek Diparik Diaturi Rawuh Teng Acara Tunangan Niku Selesai Tunangan Wajib Ngendigo Kayak Niki Niki Ma' Ab Mas Fatur Rahman Kali Mbak Teguh Teguh Rahayu Teguh Teguh Rahayu Mas 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 Fatur Rahman Mbak Teguh Rahayu Tunangan Sudah Selesai Proses Selamaran Sudah Selesai Kedua orang tua Telah Sepakat Kaum Fatur Rahman Dan Rahayu Sudah Sama Sama Sinta Untuk Menunggu Pada Saat Hari Pernikahan Maka Ma'ab Dengarkan Hari Ini Sudah Terjadi Tunangan Tapi Belum Ada Yang Halal Wajib Belum Ada Yang Halal Untuk Kalian Beruang Tidak Tidak Ada Sama Sekali Yang Dikalalkan Tidak Tetap Haram Semua Hanya Menutup Agar Tidak Ada Laki-laki Datang Menunang Rahayu Karena Sudah Ada A-A Fatur Rahman Bun Gini Kudok Singan Ada Yang Halal Fatur Rahman Tidak Boleh Nginip Di Rumah Rahayu Di Tempat Fatur Rahman Fatur Rahman Tidak Boleh Serta Merta Membawa Ke Pantai Ayah Widara Payung Widara Ura Payungan Terang Sih Gawang Kuci Owab Atas Nama Apa Atas Nama Cincin Melingkar Di Jari Manisnya Padahal Cincin Tukar Cincin Bukan Ajaran Muslim Tidak Ada Di Dalam Islam Karena Menjadi Salah Kaprah Ketika Sudada Tukar Cincin Seolah Menjadi 80% Sah Kari Nunggu Rung Puluh Canur Kuning Jadi Rung Puluh Bule Fatur Rahman Datang Nih Apel Eh Tulisan Apel Apel Kan Nenu Padahal Tergantung Sing Mac Kalau Niat Sing Rung Ok Nalah Baksana Huruf Teluk Les Karol Les Tulisannya Beda Pada Hasilnya Beda Les Baliknya Oli Ilmu Les Iler Oliya Iler Les Turu Pada Les Karol Les Assalamualaikum Assalamualaikum Buka Eh Masya Allah Masyarakat Sehat Sehat Alhamdulillah Cambintan Saking Dalam Aduh Supen Buten Ini Jambak Bapak Rahayu Oh Ya Orang Ngerti Jam Yang Selamat Alhamdulillah Kepentingan Biasa Neng 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 Ngerti Pengen Ketemu Rahayu Cocok Rimpin Rahayu Patur Rahman Taka Ya Pak Rahayu Taka Grok Wajib Seorang Bapak Mas Mas Patur Rahman Gih Iki malem Ahad Tak beri waktu Sampai jam Sepuluh Silahkan Ngobrol Di ruang Tamu Tidak Boleh Bergeser Atau Berpindah Kemana Buna Boleh Cukup Di ruang Tamu Oke Terima Kasih Nyung Angger Medal Malah Bingung Kontrak Tire Orang Duit Duit Oh iya Bagus Ini berarti Calon Mertua Sing Pengertian Silahkan Barengan Diko Bapak Blebet Ajam Melun Jagong Patur Roman Budak Puyung Ngepol Ngomong Apa Blebet Kaliman Nene Blebon Jero Blus Neng Ruang Tengah Nonton TV Kordene Dislerit Beripat Kiri Nonton Andin Beripat Kanan Ngawasi Putrine Jenengan Karo Patur Rahman Ini Jadi Begitu Anak Wadone Rika Bicak Leng Patur Rahman Rika Langsung Kular Takon Kira Kira Hamil Apalagi Seorang Ibu Kedok Kenceng Apa Kata Allah Hamalat Humuhu Kurha Wawadu'at Kurha Ibumu Mengandung Dirimu Dengan Susah Payah Melahirkan Dengan Susah Payah Ngandung Karong Lahir Susah Payah Setelah Gede Tiba-tiba Digawan Patur Rahman Melingkarkan Cincin Di Jari Manis Anak Rika Patur Rahman Dengan Bebas Sehingga Tidak Sedikit Mereka Terjebak Kepada Napsus Sahwat Yang Dibisiki Oleh Syaitan Apa Kata Nabi Ketika Berdua-duaan Di tempat Sepi Yang ketiga Adalah Syaitan Yang ketiga Setan Yang keempat Satpol PP Gerbang Setan Semula Yuga Mulanya Sengke Pangkep Ya Bocai Loro Setannya Bindah Maring Wid Gede Maka Reformasi Yang kedua Tidak Ada Bebas Dalam Hal Hubungan Syek Harus Ada Ijab Dan Obun Maka Dipertahankan Iku Lugano Digawa Marung Budung Ngidul Ngetan Ngulun Boten Karu-karuan Seperti Dino Akhat Bulak Balik Wisata Bulak Balik Wisata Musim Hutan Panas Gampel Balik Kudanan Bocawat Fisike Rapuh Gini Boten Pasti Masuk Kangen Pak Masuk Angin Bapak Kek Bocah Masuk Angin Di Kero Kira Kena Kewen Sortifian Duit Gambar Angklung Kero 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 Doreng Banser Orang Mari Mari Apa Ya Esok Tengah 6 Degawa Mari Bu Bidan Bu Bidan Kan Duel Tetes Pen Gue Ngecek Kenapa Tespen Kan Ngecek Ke Listrik Anak Aliran Apura Kerana Kan Lep Kerika Kaget Anak Kerika Kon Ngoyus So Gites Pen Nuyue Cos Murub Loro Lep Langsung Bubidane Nyekel Punda Kerika Alhamdulillah Sekedap Malib Adek Kagungan Putu Putu Batrukmu We Kan Lep Kaya Listrik Mbak Janur Gorong Tak Tegur Putu Kaya Kesamber Beledek Gini Malu Balik Sekat Menebub Bidan Puyung Sekeliwat Kusik Keprimen Kodong 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 Alas Kodong 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 Kenapa Lagi Di Apelin Patrukmu Kodong 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 Wara Wari Kedik Kodong Widara Payung Alas Rungsalah Ini Bayana Payung Ini Buri Loro Paya Payung Ruang Tamu Masya Allah Maafi Teman Koleh Dipayung Wari Widara Masya Allah Kau Marem Ini Pante Suamina Ibu Pante Ayah suamina ibu Aduh Masya Allah ini kendali orang tua Pak makan iku di reformasi awas hati-hati wala takrobus zina merek-merk jinan iku antara lain yang gue pada pacaran wisata Hai tuniki tempat-tempat hutan-hutan kan pada longsoni kata nih kata gini daerah pula pada longsor ketabrak banjir gara-gara nek alifungsi hutan ini pada munggah kali sekang BKD kali epe BPP BPP Dn apa nggih BPP Dng Kali dinos kehutanan minggok hari pak nurah pada minggok guletisumber petakane tengging gileperis boton-bonton munggong dumur manik bisa-bisanya sing podo gugur sing nginggil pak badan hutannya si bagus pak tidak ada aktivitas nopo-nopo ya silahkan dumur bagus kokoh tapi nging sore pada ngomak siat nging sore pada ngomak siat Pak di gawek ngekasih bu gugur-gubugan sing pas isinya bu caloro orang mungkin bapak karo anak kebukmari ngono nginumi dawekan bu caloro ha ha kiki hihi kakak 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 hihi uduh eh dawek gantong harap apa jajal dibuat sedemikian rupa alam pun kaya ini pak maka siapa melakukan kerusakan di bumi hukumani koyomateni woseng alamtunya juga mengapa karena menjadikan musibah pak kan secara tidak langsung ketika bumi dirusak wong sing pada neng hilir neng ngingsor pada mati kena longsor berarti dirinya yang membunuh secara tidak langsung ancaman ngur'an sudah jelas reformasi kedua eh ketiga reformasi para pedagang tidak boleh mendolimi pembeli tidak boleh curang tidak boleh ngurangi takaran tidak boleh mengurangi tibangan tidak boleh direformasi neng kancing nabu tiba-tiba nak tembor urung tisogi beras urung tisogi gula wis daldul sing tuku kan komplen kipriwi yuk tembor-tembor urung ana barang wis daldul iya wis seminggu kelebon jim jajal ngalih nyong bisa ngundang apa ngusah jim kok buka tembor temen anak-anak upilnya jim paku usuk wih upil kuih cutik tembor diganjali paku usuk Masya Allah ini ku pedagang tengg daerah kesamatan serengengnya kabupaten rembulan pokoknya ciri-cirinya komplek Pertamina lah di reformasi petani di reformasi harus zakat pertaniannya di zakati orang kaya di reformasi yang tadinya menguasai segala sektor kehidupan bahkan sampai-sampai orang miskin tidak berdaya akhirnya digawa ke pasar-pasar perbudakan orang miskin untuk sekedar makan saja harus menjadi budak dijual di pasar perbudakan tenaganya diperas pikiran waktunya diperas tidak diberi bayaran hanya diberi makan makannya saja tidak layak maka datang rosul silakan dipekerjakan orang tidak apa-apa tapi bukan budak harus dibayar bayar sebelum keringatnya kering makanlah diberi makanlah seperti apa yang kau makan kata Nabi berilah budak makanan seperti apa yang kau makan berilah pekerja makanan seperti apa yang majikannya makan pakaian ini pakaian kepada para pekerja seperti majikannya memakai pakaian rasul datang mereformasi aja sampai kita dolim kepada pekerja tidak boleh makanan tidak layak memidang pekerja astagfirullah harus makanan yang sama seperti yang kita makan maksudnya layak dimakan ageman layak diagem saya tidak mencari kadang-kadang jaluh cinq lembek sampai lalu audurnya tapi masih harus dan saat masih harus tidak 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 LIyak bagaimana orang itu ngalap berkah seperti aku sampai cek よ nopak luruh loya jasih ingin mencereng alap berkahlah jaluk si nganyar si santul tidak diorang pilih-pilih bingungnya ngulia weh berkah bisa ke banget kye nanggo turun nanggo sarapan bocah diompoli pimpi tulikur ntian jadi kadang-kadang retop ngalap berkah dua si berkah bisa kebosokan jere orang kaya direformasi orang kaya harus loman loman wajib namanya zakat loman sunah nyamana sodako lakukan itu kata nabi lakukan itu keluarkan zakat mu barang siapa tidak mengeluarkan zakat padahal sudah kewajiban mengeluarkan zakat maka tidak ada sholat baginya barang siapa yang tidak ada sholat baginya maka tidak ada agama baginya barang siapa yang tidak ada agama baginya maka tidak ada haji baginya tidak zakat meruntuhkan empat rukun is jadi zakat niku fatal nekwora dibayarkan mengapa banyak orang-orang tidak berzakat hari ini karena sudah mulai meninggalkan seperti zaman jahiliya di khotbay malah turu bangga dulur-dulur para agniah para agniah nuluncewo kulo sebagai khotib berwasiat kepada panjeningan setelah takwa kulo wasiat ayu 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 sing badan duweni rezeki gamblang wis melebih niso pada di jakati kan alonul ngomong ngendika janit cetak pada di jakati cuman ngantuk pada di jakati kan karena ngantuk wah kayaknya tapi biasa kayaknya ya jakati rapet malah naslet ini tambah mulit bukan nasya Allah ayu pak luman wajib zakat luman sunnah sodako sodako terbaik kepada siapa orang tua kita sodako singgitu wajib kepada orang tua kita memberi membuat bahagia wabil walidaini ikhsana berikutnya wabidil urba terambat kita yang tidak mampu panjeningan duwe paman walilik bibi korang mampu nikku dingin singgisodakowi aja di gawa maring muter-muter aduh-aduh banget malah paman bibini rika tekan rumah rika kenger paman bibini melar gulune maring puskesmas akhirnya kenang noposin iku gandong kenapa? duko nikilah lalu akibat apa? akibat deleng naponakane nyong ngawani jakat orang menggok-menggok ngalur ngidul ngetan ngulul ngalur ngidul kulu kayak viper mobil kerjanya sabendina dente-dente ini orang menggok-menggok bisa kalau menggok perintah kan dandan talang aduh-aduh saru nepot sakatnya digawani bunang negara di begitu anak kerusakan perintahnya dulur perak maka bidil kurba baru sodakoh waliyadama walmasaki nek buca yatim kan orang anak di jakati tapi sodakoh waliyadama walmasaki boleh perhatikan reformasi pun mulai orang-orang kafir mulai simpati kepada rasul banyak yang mulai berbaat yang paling menghebohkan ketika sayyidina Umar bin Khotob r.a berbaat masuk islam keluk lidahnya lik leheb karulik jahal ikim muhammad serius apa gelewean ya pindah marik agama sihir muhammad meninggalkan agama nenek moyang gempar sejajirah araba karena si dina Umar ini orang yang paling ditakuti si dina Umar ini ku zaman lagi berbaat ya orang-orang yang dibutani kecuali Tuhan cuman waktu ini ku Tuhan yang lata dan huza berbaat kepada rasul rasul semakin kuat setelah mendapatkan SK banyak orang yang berbaat didampingi oleh si dina Umar maka lengkaplah ada si dina Ali ada si dina Umar dakwahnya semakin kuat tapi di saat ini juga percobaan pembunuhan semakin kuat juga dari para orang-orang kafir digerakkan oleh Abu Jahal Abu Lahab maka dakwah diputar Muhammad lakukan dakwah kedua setelah reformasi akhlak reformasi tawqid ulhuwallahu ahad tidak ada lata tidak ada uza Allah sawi Allah us-sumat Allah zakang dan sumuni nyubun tidak kepada lata nyubun tidak kepada uza tidak ke cikakak tidak ke serandil tidak ke gunung kawi tidak ke sindoro sumbing ke Allah Tuhan yang zat yang disumuni menyebabkan ke gunung menyebabkan ke gunung gunung kawi menyebabkan ke gunung di wandaru digal tubrukan astagfirullah yang tidak ke gunung ini jaman jahilnya seperti itu ya lata ya uza saya berdagang pasar silaca bobor terus telung bulan lata lata saya diurus lata diadukan kepada lata padahal Tuhan diwujudkan harus direformasi menjadi Tuhan yang tidak wujud dari dohir menjadi khuib ini juga PR yang berat banget diemban oleh kanjeng Nabi Allah bukan seorang anak dan juga tidak beranak jadi tidak ada Tuhan Bapak Tuhan Ibu Tuhan Anak tidak ada tidak ada Wisnu tidak ada Brahma tidak ada Siwa tidak ada di dalam Surah Al-Ikhlas jadi potong-potong kira-kira mani jadi nyong kita panggil mani dengan pak polisi anda itu melakukan pidato Sarah Sarah bagaimana pak mengatakan tidak ada Tuhan Ayah Tuhan Ibu Tuhan Anak tidak ada Dewa Brahma Dewa Siwa Dewa Wisnu ya memang tidak ada ada orang di luar Islam meyakini ada kan saya lagi nerangna Surah Al-Ikhlas di dalam Al-Ikhlas tidak ada Ayat Siwa tidak ada Brahma tidak ada Wisnu saya kan lagi nerangnaniku tidak sedang menerangkan kitab selain Surah Al-Ikhlas panjangnya muslim ya di buk terjemahan itu tidak ada tunjukkan saya tidak ada tunjukkan saya di sini di sini di sini coordinasi saya saya terserah di ruangan saya sampai 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 akhirnya saya sudah memberi anak anak untuk di potong di potong rekaman di potong di potong di potong jadikan fitnah untuk memutus kegiatan dakwah untung gulungnya silaturahminnya sergap pak polisi, pak tentara pak sapul pepe mantan anak ya mantan anak gigi beri ngistok mantan keton tidak ada Tuhan Ayah, Tuhan Ibu Tuhan Bapak di dalam konsep al-ikhlas ayat keberapaan ikut tidak bisa Allah ikut disamakan dengan apapun tidak bisa tidak ada Allah ya Allah tempat untuk meminta nah ini di reformasi total, sehingga perbuatan perbuatan meminta kepada patung dihilangkan oleh kancing Nabi dibersihkan dibersihkan nah saat ini gula percobaan pembunuhan semakin kuat siapa-sapa sing wani mateni Muhammad sing lagi sujud nangisur ka'bah tak hadiai dinar sekantong jerilik lehab saya muangka beri wabah 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 balang natok maring siraih nabi tangan kram wabah wabah copot-copot mungkin ini baku lim kelahiran wabah wabah siapa ya bandemurah pasah malam wabah giggle rapat kalau itu sudah tidak sukses bahkan malam ini gerebek rumah Muhammad siapkan pasukan elit pedang gerebek bunuh di tempat malekat jibri langsung memerintahkan Muhammad menyingkir dari rumahmu mengumpet di Gua Sur didampingi Abu Bakar Sidi berangkat tempat tidurnya digantikan oleh Sidi Ali gerebek rumah buah kayak nikah lah PKI gerebek rumah jenderal kan orang anak yang luk salam PKI Assalamualaikum Sinteng Kuluh PKI berarti PKI banget sopan santuni ramah tamah dobrok mana Muhammad mana Muhammad si Dina Ali lagi begitu kamarnya didobrok cutik tikus limut ternyata si Dina Ali yang tidur mana Muhammad mana Muhammad sampai yang dari tadi tidak tidur kok tanya saya saya kan lagi tidur masa orang tidur tahu Muhammad kemana saya saja lagi mencari kenapa jadi saya yang tidur di sini Rasulullah kemana sampai usir kemana saya lagi goleti takut malah ditakut kejar Nabi Muhammad tapi sudah sampai ke gue suruh capek tertidur di pangkong Sidi Nabi Muhammad Sidi begitu tidurnya lelap tiba-tiba wonton lengbang ulang metua khawatir buknya plek Nabi di jejek tutupi kalau tungkak Nabi Muhammad Sidi malam nyaplek nangis sampai takut Nabi terbangun tidurnya ditahan luar biasa sampai merinding tubuhnya ucat wajahnya menetes air matanya terpaksa keluar air matanya jatuh ke pipi kanjeng Nabi tes kanjeng Nabi terbangun abu bakar menangis panjeng Nabi aduh kalau di caplek gula putih niku sambaran bengkak akhirnya diiduni kanjeng Nabi disusapakan mantun itu kanjeng Nabi ini itu tambah bengkak ha di caplek si di si si bengkak berarti itu yang ada pas apa ya saya dengar jeneng kata wani-wani anaknya sablek gula ayah kanjeng Nabi abu bakar gawang buskas mas budunetor tolongan pertama ikat dulu supaya tidak menjalar ke atas masuk ke jantung upas kanjeng Nabi langsung gula atas izin Allah gula gula jeneng sambian nya batir gula saya Muhammad Rasulullah ya Rasulullah gula ini penghuni gw awit zaman dah wwe wwe kala saat tiang lo manis ngerokok bentowel dereng nate gw ini cerahkan oleh sinar apapun belum pernah selalu gelap tiba-tiba malam ini terang benderang kulu kepengen ningali sintensi masang listrik lo kodumadaka di jejak kaitung kakek batiren jeneng ngani kuyak kulu capleh fatabes sam bajur mes sem so rasul sam luput anu badai ningali kulu buton ngendika angger kawit w atul kulu jawab w lana istok w ora cawang cawang kuh kuk capleh mengapa wulan niki bisa melihat sinar bercahaya di dalam gua sementara orang kafir sing muter muter golet beliau tidak melihat cahaya karena yang mampu melihat